Intro Menteri Pemuda dan Olahraga, Zenudina Mali secara virtual membuka resmi kejuaraan nasional Wushu Championship 2020. Intro Kejurnas Wushu yang digagas pengurus besar Wushu Indonesia atau PBWI Pimpinan Erlangga Hartanto menuai pujian dari Menpora Zenudina Mali karena inovasi dan kreativitas menyelenggarakan kejurnas secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Intro Wushu Championship 2020 diikuti 632 atlet dari 50 sasana di tanah air digelar mulai 10 hingga 17 Oktober 2020. Selain memperebutkan piala ketua PBWI Erlangga Hartanto, Kejurnas Wushu 2020 juga sebagai ajang pembinaan serta mendata atlet junior. Intro Atas kreativitas dari warga besar Wushu sehingga bisa mendorong satu kegiatan yaitu virtual Wushu Championship tahun 2020. Sasana-sasana telah berupaya untuk melakukan latihan bagi para atletnya Tetapi kalau tidak ada ujungnya, tidak ada kompetisi, tidak ada turnamen, tidak ada pertandingan, seperti yang malam ini akan kita mulai, tentu latihan itu akan membuat jenuh para atlet. Tetapi dengan kreativitas dari pengurus besar Wushu Indonesia. Itulah yang kami lihat dan kami dukung. Jadi Kementerian Pemudaan Olahraga memberikan support, memberikan dukungan kepada cabang-cabang olahraga yang punya inovasi, yang punya kreativitas. Saya bangga atas semangat seluruh atlet-atlet Wushu, junior berserta pelatih-pelatihnya, khususnya sasana-sasana Wushu di dalam kondisi dan situasi pandemi COVID-19 masih tetap komitmen dan konsisten untuk tetap membina. Oleh karena itu, dengan tetap berjalannya pembinaan di sasana-sasana, maka kondisi atlet-atlet Wushu tetap fit sehingga imun untuk atlet-atlet imunitas bagi atlet-atlet Wushu tetap terjaga. Kejurnas Wushu 2020 secara virtual kali ini hanya mempertandingkan nomor taulu dengan tiga kategori, yaitu junior A, B, dan C. Meski dilakukan secara virtual, kejuaraan Wushu Championship 2020 merupakan bukti pembinaan yang terus berjalan di cabur Wushu di tengah pandemi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.